Jadi video berdurasi satu menit ini viral di media sosial pada awal pekan ini. Bisa kita lihat ya dalam video seorang pria yang baru selesai merokok, ini kemudian dia melemparkan puntung rokoknya ke dalam kandang orangutan. Kemudian orangutan ini menghampiri, terus mengambil rokoknya, kemudian menghisap nih layaknya manusia. Belajar dari mana itu ya? Makanya, dan ini memprihatinkan sekali dan video ini pertama kali diunggah sama pemerhati Satwarik, yaitu Marisen Guciano, lewat akun media sosial Facebook pribadinya. Ya, orangutan yang viral ini bernama Ozone, berusia 40 tahun, koleksi kebun binatang Bandung. Jadi pasnya viralnya video, pengunjung kebun binatang menyayangkan hal ini, terutama terkait minimnya pengawasan dari pihak kebun binatang. Kenapa saya sih jangan sampai dikasih rokok gitu lah? Nanti kan menyebabkan hal yang tidak sehat bisa jadikan. Dan manusia saja bisa sakit kan apalagi hewan kan gitu. Menyayangkan ya Pak ya, ada pengunjung yang bersih. Menyayangkan. Jadi, kalau ada pengunjung, kita sebagai pengunjung ya jangan lah. Dan terkait hal ini, pengelola kebun binatang sendiri mengaku telah memberikan pengawasan setiap jam. Dan rencananya pengelola juga segera memeriksa kesehatan Ozone. Belum memeriksa orang utannya, tapi kelihatan secara normal sih dia masih wajar-wajar saja. Apalagi kalau dia merokok itu kan cuma beberapa kali, dan maksudnya tidak terlalu berdampak pada orang utannya. Tapi kita menyesalkan tindakan itu dilakukan oleh para pengunjung. Terima kasih telah menonton!